Halo teman-teman, ini saat ini kita akan preview untuk persoalan seputar pada unit Jericho yang sudah kita pelajari ternyata banyak kondisi patah di bagian trigger bar ini ya dan ketika trigger bar ini patah memang jadi kendala terbesar karena tidak ada yang jual skucadang ini sehingga unitnya jadi terbengkalai dan tidak bisa fungsi lagi untuk selamanya nah untuk persoalan itu kita sekarang rilis part customnya nih untuk trigger bar kita rancang ini bahannya lebih bagus dari part persinil ya sengaja kita ini previewnya trigger barnya yang masih bagus belum dalam kondisi patah dan ini kita coba samakan di bagian sudut-sudutnya ini sudah dibuat presisi dan sama dan tentu supaya lebih yakin kita akan fungsikan pada bagian frame di unitnya untuk part yang sudah kita buat mungkin sebelum kita buat memang ini kondisi baru beres produksi mari kita sekarang akan finishing dulu ya supaya nanti bisa difungsikan jauh lebih baik pertama sih ini kita akan papas bagian beberapa sudut-sudutnya supaya jadi halus ya nah ini beberapa preview cara kerja kita di workshop untuk setiap penanganan-penanganan settingan part yang memang nanti kita akan gunakan tentu biar bagaimanapun memang sarana dan penunjang harus sangat mendukung ya oke nanti kita sambung lagi setelah nanti ini part ini sudah kita finishing ya karena ini ada bagian beberapa bagiannya yang masih kelihatan kasar tuh nanti setelah finishing kita akan preview dan kita akan coba pasangkan lagi di frame-nya dan langsung kita uji coba langsung ya let's drive kalau sudah bagus berarti ini sudah bisa kita produksi secara massal tentu dengan kualitas lebih baik dari part orsinilnya ini kita buat dari bahannya bahan duralium ya ringan tapi kuat yang dimana biasa digunakan untuk bagian material pada bahan baku pesawat terbang oke gitu aja guys nanti kita akan review ya setelah fungsinya sudah dipasang oke kita lagi proses untuk finishing ya oke dikit lagi ini sudah rata dikit lagi ya kita akan menunjukkan dikit lagi ya Oke, sekarang ini udah beres, kita finishing dan kita langsung coba pasangkan di frame unitnya Oke, sebentar ya Oke, lanjut lagi ya Ini proses trigger barnya sudah kita instalasi pada frame unitnya Sudah terpasang spring trigger barnya Dan sejauh ini dipastikan trigger barnya ini udah flag in dengan frame unit orinya ya Tuh, udah nggak ada masalah nih proses pressnya Tinggal kita cek fungsinya, nih kira-kira fungsi nggak Sip, fungsi dan lebih yakin lagi kita masukkan dalam frame unitnya Kira-kira ada kendala nggak ketika ini dimasukkan dalam frame unitnya Oke Sip Kita tutup menggunakan cloudnya Oh iya, ini informasi ini unitnya lagi Yang dipakai kita unit servisan ya, bukan unit baru, nggak apa-apa Yang penting kita kan ilmunya yang kita bagi ya Informasi yang bisa kita sampaikan Oke, fungsi dan tidak ada kendala trigger barn yang kita buat Jadi dipastikan nanti teman-teman yang khusus mempunyai tipe airgan jeriko Sekarang sudah tidak usah bersedih lagi dan merasa bingung karena Part untuk trigger barnya sudah dipastikan nanti akan hadir Yang akan bisa di order oleh teman-teman Untuk solusi di unitnya ya Yang selama ini tidak digunakan lagi atau terbengkalai Nanti kita upload produknya di marketplace, ada di Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee Bahkan khusus kita pun ada untuk toko kita ya Jangan lupa, toko kita brandnya Small ID ya Mudah-mudahan kita akan terus inovasi untuk menjadi solusi teman-teman semua Yang selama ini perlu spare part yang tentu itu menjadi jalan keluar Setiap persoalan yang sampai sejauh ini mentok ya, belum ada solusinya Dan kita hadir dalam persoalan itu Oke gitu aja mungkin Kedepannya nanti kita akan bikin part-part lain Selain untuk sepi cadang yang kita lagi redus ini ya jeriko Nanti mungkin ada Part yang perlu kita riset analisa Apa yang perlu kita kembali gitu Solusinya setiap sepi cadangnya Oke terima kasih gitu aja dari kita Salam Jalur Bandung Small ID Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax